Itu kan memang belum terorganisasi dengan baik, jadi ada beberapa orang yang membutuhkan layanan dan membutuhkan perhatian, tapi memang belum ada perhatian sama sekali, jadi itu untuk menggali epati kita ketika kita datang ke camp tersebut. Dan memang rata-rata dari teman-teman sebenarnya sudah bisa mengkondisikan diri pribadi maupun tim ketika masuk ke situ sih sebenarnya. Jadi ketika ada permasalahan apa, langsung bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Jadi ketika hambatan-hambatan itu mulai muncul, sebenarnya teman-teman secara otomatis sudah berusaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Hanya saja memang dari empat kelompok yang masuk ke skenar kedua, ada dua yang kurang jeli ketika mendapatkan susun yang dibandingkan secara langsung, obat dan expired, susunnya sama obat dan expired itu memang hanya dua kelompok yang memang jeli sampai tidak melarang atau bagaimana tapi apa memberitahukan kalau sesuatu mulai itu tidak baik dan ternyata dengan komunikasi yang baik dari salah satu kelompok manajernya juga lulus, dia bisa lebih apa masih ceweknya Oh iya berarti tidak baik Tantangannya di skenario 2 memang ketika teman-teman masuk, dan bisa itu sudah tidak percaya dulu dari apa siapapun yang masuk ke situ, berarti yang hanya berkepentingan untuk pengalian data seperti itu tapi memang semua teman-teman, semua kelompok, yang dua luar biasa Kami mulai masalah reproduksi dan gender kira-kira dikabur nggak sama kelompok-kelompok yang datang? Dari empat kelompok, dua kelompok yang kayaknya nggak ketemu dengan ibu hamil yang di pojok Jadi dia yang menghentikan di situ, dia mempunyai kekhawatiran dua bulan lagi mau melahirkan dan adiknya belum ketemu uangnya habis, itu memang ada dua kelompok tadi yang sampai interview dengan intens dan bisa menyenangkan tapi ada dua kelompok yang masih terkecoh dengan mengobati si korban yang luka dan juga orang-orang yang datang mencari keluarganya Nah itu kira-kira kenapa? Kira-kira tim bisa lupus, tidak mengamati, tidak berkembangkan ibu yang lalu gitu? Karena memang ada perbedaan dari koordinasi masing-masing kelompok, ada yang memang masuk itu dari koordinatornya setelah bisa mengkondisikan perincian masuk, mereka masuk bisa langsung menyebar, ngambil peran masing-masing ada yang memang masih tumpang bimbing, jadi karena memang posisinya itu berdekatan dengan anak remaja yang setelah rumah dengan masalah koordinasi seksual tadi, jadi mungkin tertutup aksesnya atau bagaimana saya bilang kalau tidak tapi memang kebanyakan itu tadi, yang ke ibu ambil tadi yang kurang maksimal Jadi ini mungkin terkait dengan briefing tim ya, tadi maksudnya bagaimana kita membelah diri, terus ketika kita dapat akses masuk ke dalam camp, bagaimana kita segera menyebar untuk mendapatkan informasi dan sebagai contoh kasus di Palu, seutama ini dari beberapa riset memang katanya banyak kasus terkait perecehan seksual kepada para demaja karena misalnya WCN-nya jauh, tidak ada lampu, akses jalan ke koordinat misalnya jelek, dan banyak kasus mulai dari dikintip, diheres, maksudnya dikatakan lain, sampai ada yang kontak fisik jadi dan kadang-kadang orang seperti ini, yang mengalami perecehan seperti ini, mereka memilih untuk tidak bergabung dengan kontak masyarakat lainnya maksudnya mereka menyediri, menyendiri, jadi kita juga perlu lebih kuat ketika mengakses mengenai kondisi kondisi seperti ini ada pertanyaan untuk camp mulai? iya mas, mungkin terkait yang disampaikan saya akan ingin mengatakan hukurnya dan teman-teman mungkin kendalanya sudah anda berada di Thailand tapi para staff, bagi anda tadi cerita yang ikhlasnya dan dalam itu event sekarang dia menurut saya bertanya nampun ya itu yang memperlambat segitu bagaimana kita sudah jatuh perkomitasi dan dengan apa baru datang lagi yang begitu begitu baru dapat ijinya gitu ya adalah tapi sudah mau main ya main ini melakuin memang ada dari anak kemungkinan mungkin saja hilang hilang fokus ke mereka karena tadi begitu izin belum agak lama didapatkan apa 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 mungkin salah satu triknya adalah karena kem ini kadang-kadang ada beberapa bencana ada kem resmi ada kem yang tidak resmi kem resmi maksudnya di kem-kem yang digirikan oleh POSKU atau pukulan warga itu mungkin tidak terdaftar di POSKU TAMATANG atau POSKU BUPATEN ada juga yang memang harus jadiakui oleh pemerintah dan mungkin salah satu triknya adalah kita bisa memperdayakan keren awan lokal kita baru mungkin kesamaan bahasa jadi mereka juga untuk mendekati atau ngomong sama si karena jadi saya mau tapi masih mas 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 Hai gimana diri tanya-tanya Untuk pelawan vokal dari Mandawi yang mendami teman-teman tadi Beda-beda dari mas orang itu beda semua Nanti yang sama sekali gak ngerti tadi yang agak gemuk siapa tadi Musyik, tapi gimana? Bokeh, tapi duduknya gimana? Ketain itu udah, tapi ada yang sama ini Iya mas, enggak kok disini berkepat Eh bentar, bentar Kenapa Pak? Sosialisme itu Iya, tentu kesalahan ngebriefing Untuk aku gak tahu, bisa Bukan, bukan, bukan 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 Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan, bukan Atau Bukan, bukan Bukan, bukan One Bukan, bukan Oh Oh ternyata ya, di situ Dita Eulis Jadi maksudnya tadi Yang masuk kan cuma saya sama Dari turgetnya Kalau saya ada yang mau tanya Oh iya mbak Jadi ini kan luka-luka ini kan Dia gak tau, depan buku hati kan Maksud saya juga salah tinta Di Mali Ya udah Kalau gak ada tim Jadi ini bisa nge-backup Dia juga bisa, oh iya mbak Yang membutuhkan sermayan masuk Siapa? Set free Ini gak, diantara tim Orang motor Harus kurimator Kalau gak ada kurimator kiri-kiri cuman Mas? Yang mau masuk siapa saja Yang mau masuk siapa saja Lalu itu Dengan masuk dua orang aja Tiga orang aja Tua 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 Ini Setelah Tua 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 Memang beda-beda kan, karena ini pertimbangan dari pas paginya Saya kerennya masih tahu gimana, mau jadi ini, mau jadi orang-orang Ya udah, ini rombok satu, semuanya mati Pokoknya rombok satu juta itu cuma dua orang, dua orang, ada satu orang ya, saya Pak Tola, tapi kan yang diinginkan dari saya ini adalah bagaimana pendatnya telah punya rencana Sebagai auktor, apa yang kita bisa bantu, sama untuk, apa namanya, yang bisa diadvokan itu pada depan Artinya, nah ada beberapa yang sudah memang, apa namanya, madat-madatnya FFI itu Apa namanya, yang bisa diadvokan FFI, FFI itu sudah ada, ada juga yang makin belum, apa namanya Mas mau kurang, bikin taropi Perlensanannya Perlensanannya makin, tapi belum pada ini ya, ada perlensanannya yang tidak terkait dengan Perlensanannya Tadi, mau kasih Tadi, mau kasih Ya, sih Oke, gimana ya, ada konseritas sebagai FFI Perlensanannya, mau kayak gitu, amat-amat Ya, ada perlensanannya Ya, ya, ya Perlensan itu, sama Ruhat, cari yang buangi, mungkin Ya, ya, ya Pertanyaannya mana, gitu Bisa masuk proyeknya Tadi, sebenarnya, bukan Pempari, ini kira-kira di wilayah teman-teman tahu nggak bahwa misalnya ya kita juga sebagai besar adalah Mungkin si bubannya itu adalah keseberangan sehingga mungkin dia mempunyai kepesingan lain mengarahkan kepada kita kemudian lain yang mungkin kita nggak tahu sepentingannya apa itu ada di beberapa kasus dan ada banyak contohnya agak ada juga yang dikenalkan segera penguaman 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 mengangkat istri Sami hai 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 salah satunya jalan-jalan kita jalan orang yang tahu misalnya saya yakin masih banyak orang yang tahu itu berusia rencana biasanya hanya dolar darah tapi teman-teman tiba-tiba datang dengan kondisi karena misalnya settingnya bilang mau melakukan APJDFG udah punya rencana ini banyak gue memang kayaknya ngurusin bencana juga itu pertanyaan yang paling sering ditanyakan terus ya tadi poin yang lain adalah mengenai dari kepentingan di masing-masing wilayah ya kita enggak tahu misalnya apakah kita bilang punya pilihan 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 itu punya hal yang berbeda dengan kesejahteraan yang sekarang mencari bupati kita sesuai itu pada kita berbeda dengan pilihan 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 juga ini yang luar biasa seluruh berarti ketika menaklukkan apokasi kepada orang pilihan ini kita adalah ya kalau sama bingkai strategis kita serangan berbaga-bagaimana juga kita hanya menceritakan mengenai aksi yang berbeda dengan ada pertanyaan mengenai posisi ya Wow bisa jauh lanjut ya pos 4 di pos 4 itu kita ada rapat koordinasi lintas ekstor mandawi ini bisa bisa dikasih nah objektif yang diharapkan adalah pertama untuk mengambil rencana capa ya tetapi perhatian teknik pengumpulan data dalam kelompok kita lihat cipet teman-teman ketika di situ waktu penyampaian kurang Oh 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 berikutnya Hai integrasi dengan kolaborasi berbeda dengan organisasi lain mengisi layanan yang kurang Hai ini Hai Oh Hai 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 kita tidak teori setenang karena merasa terbantu selain kesehatan darurat terima kombinasi baik kombinasi yang lebih terarah target biasa dengan catatan seorang kemampilan buku karena setengah mencabat kalau di skenario 4 ini memang rapat koordinasi memberikan pengalaman kepada teman-teman dan terkadang memang teman-teman datang dalam satu tim tapi kadang-kadang kan hanya satu atau dua orang kebanyakan yang mengikuti rapat koordinasi adalah semua team leader-nya hampir semua semuanya team leader-nya ketika membedakan ini lebih di prioritas kepada PNI, mendawihnya itu sempat ada beberapa yang kecewa ada beberapa yang oke terus gue ngapain ya itu beberapa beberapa ekspresi yang saya tampak dari ada juga yang terbiasa oh iya kalau rapat koordinasi memang biasanya koordinatornya mungkin ini untuk rapat koordinasi sektor ini mungkin belum semua pernah merasakan atau hadir dalam rapat coba nanti pengennya walaupun cuma satu semoga ini bisa menjadi pembelajaran salah teman tim yang lainnya terus kalau khawatir mungkin ada kekhawatiran nanti apa yang dimampaikan mungkin karena rencananya belum matang jadi khawatir apa sih yang disampaikan karena dari BIN kita seperti itu ya yang dikatakan adalah memang diinjek senarionya di dalam rapat koordinasi sengaja saya taruh TNI disitu yang menawarkan penawaran nah ini teman-teman harus diiat lagi hati-hati dengan penawaran seperti itu dan tahu bagaimana cara menjawabnya dan berdiplomasinya tapi teman-teman bisa mengikuti sih cuma yang menurutin gue aja yang waktunya jadi saya harus saya potong karena memang akan batangkan waktu itu oke biasanya kalau dalam kondisi pasar-pasar oleh emergency misalnya di 3 minggu pertama itu biasanya kita tidak punya banyak waktu ngomong karena ada setiap 10 CEO setiap 10 perwakilan ada semua orang takin ngomong kalau semua orang yang ngomong baik batas oke kalau tidak ada masing-masing 3 menit untuk menyampaikan kegiatannya apa dimana dan kebantuan apa seperti itu nah yang teman-teman perlu kesiapan adalah kalau mengatakan berapa-berapa seperti itu pastikan sudah punya bahan ringkas untuk kesampaikan jadi kita ngomong mengenai misalnya kegiatan kita dimana rencananya mau ngapain dan sama siapa tetap untuk bantuan siapa biasanya nah satu trik lagi biasanya kalau secara setelah rapat itu biasanya kita minta dan terhadirnya terus kita minta foto karena karena mungkin ada beberapa NGO atau pembaga lain yang bekerja di wilayah yang sama karena dalam rapat itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah yang dibawa oleh masing-masing misalnya kita tahu oh ternyata MDMG kerja di situ tapi setelah rapat mbak ngomong sebenarnya mengenai pulawi misalnya baru dari situ diskusi intensitasnya itu lebih terjadi bukan pada saat forum saat seperti ini karena jangan itu bisa rapat sampai 3-4 jangan itu yang pasti kan ada hadirnya itu biasanya kalau saya 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 foto supaya nanti besok kalau mau kontak kita tahu menanggung jawab masing-masing wilayah ternyata di parigi misalnya di studio ini itu yang penting untuk pos 4 ada banyak di ini pos 4 ini biasanya kita melibatkan semua orang kita sebagai tim luar hadir kita meminta dan selesai tinggal luas dari pemis tempat kalau bisa jangan rela lawan tapi bisa memindah ini saya tersebut karena yang paling tahu itu mereka atau misalnya tempat atas saya enggak 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 oke nah sekarang kita di ujung simulasi segera-gera teman-teman punya saran gak maksimal latihan pertama yang di dalam buban dan simulasi seperti ini sebenarnya sekarang sudah mulai banyak diperhatikan diberapa 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 tapi karena ini perhatian perhatian tentu saja kita perlu melakukan tim tim fasilitator dan tim masalah kelawanan yang berbeda dan sebagainya kira-kira teman-teman ada yang saran untuk tim bag supaya kita 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 batasi untuk simulasi ya bukan latihan simulasi yang terkait sama si supaya ada misalnya ada yang masih tahu di sana ada yang di sana jadi lebih pada materi khusus yang kalau misalnya dikembangkan dikembangkan tapi teman-teman tahu tidak teman-teman dalam tim tadi sebenarnya teman-teman terjadi beberapa profile berbeda kira-kira kalau misalnya profile macam-macam itu mungkin ada 4 atau profile jadi kalau masih-masih profile di tes mengenai kompetensi yang melalui simulasi kira-kira kira-kira hafal itu juga bisa bisa jadi kan kalau jim jim mungkin dia fokus di kursi lagi ada lagi selain fokus ke CBS terima kasih mungkin pada sebelum semua sini saya juga peserta kalau baik dari sekarang tidak dilatih bagaimana sendiri pihak makhluk memiliki kami dan memiliki memiliki pihak staff atau kalau memiliki kami tahu kalau itu saya tanya itu anggota itu sudah dua dua bisa terima kasih terima kasih koordinasi dengan masalah kita mungkin kita berdua, jadi tidak menurut PMT kalau padanya kita lalu masih lalu lalu simulasi bisa di lompongan kalau misalnya masalah itu sangat dilapati, tapi itu sampai tersebut ada informasinya itu mungkin tadi kita tanah tahu lawan luar hal sebagai pendaki nah itu tidak kita kan jadi juga kan sebenarnya kan memang harusnya menjadi itu tadi, karena penggunaan saloka bisa itu berbantu apakah ini memang bagian skenario mereka tidak harus iya, itu pertanyaannya, tapi kalau memang ini adalah sebagai bagian daripada simulasi skenario-nya pun mereka ya memang harus sudah sebagai orang yang berbantu oke ini memang untuk teman-teman pendamping yuk depan salam di tempat salam di tempat salam ini ya 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.